Pendekar Sakti Suling Puala bagian 11 Meninggalkan Gunung Tian San Di puncak Gunung Tian terdapat sebuah goa, yaitu tempat tinggal monyet bulu putih Tio Bun yang tinggal di dalam goa tersebut, dan setiap hari duduk di atas batu dingin berlatih luekangnya Tugas monyet bulu putih adalah mencari buah, justru memberikan Tio Bun yang buah aneh yang mengandung cairan kental Tio Bun yang tidak tahu sama sekali, bahwa buah aneh itu berhasil menambah luekangnya Tanpa terasa sudah 2 tahun Tio Bun yang tinggal di dalam goa itu, dan kini usianya sudah 17, bertambah tampan dan tinggi Hari ini ia duduk bersemedi di atas batu dingin melatih luekangnya, dan monyet bulu putih duduk tak jauh dan situ memperhatikannya Berselang beberapa saat kemudian, mendadak badan Tio Bun yang melambung ke atas, ternyata luekangnya telah mencapai ke tingkat tinggi Setelah itu, perlahan-lahan melayang turun di atas batu dingin itu Ketika badannya menyentuh batu dingin, terdengar suara keraak Keraak monyet bulu putih itu terbelalak, sedangkan Tio Bun yang tetap duduk bersemedi dengan metel, terpejam Ternyata ia sedang mengerahkan Pak Kyo Hon Tian Sien Keng dan Kan Kun Tai Lo Sien Keng Keraak terdengar suara meretak Bukan main Yang meretak itu ternyata batu dingin yang didudukinya Hal itu membuat monyet bulu putih bercuit-cuit Tio Bun yang membuka matanya, lalu meloncat turun Di saat bersamaan terdengar pula suara keraak batu dingin itu telah wancur Dapat dibayangkan, betapa tingginya luekang Tio Bun yang sekarang Setelah batu dingin itu hancur, tampak sebuah benda bulat di situ memancarkan cahaya Eh Tio Bun yang tercengang Benda apa itu Tio Bun yang mendekati benda itu dengan metel, terbelalak Sebetulnya benda apa itu? Ternyata benda itu adalah batu inti es, yang amat dingin, yang berada di dalam batu dingin itu Perlahan-lahan Tio Bun yang menjulurkan tangannya untuk menjamah batu inti es itu Namun ia tampak terkejut karena batu inti es itu dingin bukan main Kalau A tidak memiliki panyok hontian sin keng dan kankun tai lo sin keng Pasti tidak dapat memegang batu inti es tersebut Ini tergolong benda pusaka, gumamnya sambil tersenyum Sangat bermanfaat bagi orang yang berlatih imkang Luekang yang mengandung hawa dingin Benda ini harus ku simpan Kalau bertemu orang baik yang berlatih imkang, akan ku hadiahkan kepadanya Sementara monyet bulu putih terus menatap Tio Bun yang dengan metel, tak berkedip, kemudian bercuit-cuit Kau heng Tio Bun yang tersenyum Engkau bilang luekang ku sudah tinggi sekali monyet bulu putih manggut-manggut Lalu menunjuk batu dingin itu sambil bercuit-cuit lagi Oh Tio Bun yang tersenyum lagi Engkau bilang ayahku masih tidak mampu menghancurkan batu dingin itu Dalam keadaan bersemedi monyet bulu putih manggut-manggut sambil bertepuk tangan Kelihatannya gembira sekali Kau heng, ujar Tio Bun yang Kalau begitu, kita boleh meninggalkan gunung tiansan monyet bulu putih menganggut Kemudian menunjuk batu inti es itu sambil bercuit-cuit Oh Tio Bun yang manggut-manggut Maksudmu benda ini harus disimpan di dalam kantong monyet bulu putih menuju sedut gua Ternyata A mengambil sebuah kantong kulit Lalu diberikan kepada Tio Bun yang Terima kasih Kau heng ucap Tio Bun yang sambil menerima kantong kulit itu Dimasukannya batu inti es itu ke dalam kantong kulit tersebut Setelah itu barulah disimpan ke dalam bajunya Kau heng, ayah dan ibuku telah berpesan Aku harus pergi ke gunung Hang Lesan Engkau tahu di mana gunung itu, bukan monyet bulu putih mengangguk Kemudian menarik tangan Tio Bun yang Mau berangkat sekarang monyet bulu putih bercuit tiga kali Baiklah, Tio Bun yang manggut-manggut Mari kita berangkat, sebab aku harus segera menemui bibitan licu Beberapa hari kemudian, Tio Bun yang dan monyet bulu putih Telah tiba di gunung Hang Lesan Betapa girangnya tan licu Ia membelai Tio Bun yang dengan penuh kasih sayang Bun yang tan licu memandangnya dengan mece basah Kini engkau sudah besar Engkau dari pulau Hang Hwang Chu ya bibi licu Aku dan gunung Tian San Tio Bun yang memberitahukan Oh tan licu tertegun Bagaimana engkau dan kau Hang bisa datang dan gunung Tian San Begini bibi licu Tio Bun yang menjelaskan dan menambahkan Ayah dan ibuku berpesan aku harus kemari mengunjungi bibi Oh tan licu manggut-manggut Kalau begitu, luakangmu pasti sudah tinggi sekali Maaf, bibi licu Aku sendiri tidak mengetahuinya Sahut Tio Bun yang jujur Di saat mereka sedang bercakap-cakap Mendadak muncul seorang gadis cantik berusia enam belasan Guru, panggil gadis itu Yang kemudian terbelalak karena melihat Tio Bun yang Dan seekor monyet bulu putih duduk di atas bahunya Siok Loon Tan licu tersenyum Mari guru perkenalkan Dia adalah Tio Bun yang Putra kesayangan Tio Chiehiong Oh oh masyolo memandang Tio Bun yang dengan mati berbinar-binar Lalu memberi hormat seraya berkata Kakak Bun yang selamat bertemu Terima kasih sahut Tio Bun yang kemudian balas memberi hormat Bun yang tan licu tersenyum Engkau harus memanggil dia adik Ya, bibi Tio Bun yang mengangguk lalu memanggil gadis itu Adik siok Loon hai 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 Mas siok Loon tertawa geli Siok Loon tegur tan licu halus Tidak boleh bersikap begitu Engkau sudah berusia enam belas Bukan anak kecil lagi Guru masyolo masih tertawa geli Aku tertawa geli karena melihat monyet bulu putih itu Sungguh lucu Oh oh tan licu tersenyum dan memberitahukan Engkau harus tahu Bahwa itu monyet sakti Oh masyolo menatap monyet bulu putih Jangan-jangan monyet itu mempunyai hubungan dengan San Gokong Siluman monyet sakti dalam dongeng si Yeu Benar Sahut Tio Bun yang sambil tersenyum Monyet bulu putih ini adalah saudara seperguruan dengan San Gokong Bohong ah tentu bohong Tio Bun yang tertawa kecil Sedangkan monyet bulu putih itu menyengir Hai 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 mas siok Loon tertawa geli lagi Guru monyet bulu putih itu bisa menyengir Lucu sekali deh siok Loon tan licu tersenyum Tahukah engkau berapa usia monyet bulu putih itu Entahlah mas siok Loon menggelengkan kepala Usianya sudah 300 tahun lebih loh tan licu memberitahukan Apa mas siok Loon terbelalat Guru jangan bohong Bagaimana mungkin monyet bulu putih itu berusia setua itu adik siok Loon Ujar Tio Bun yang sungguh-sungguh Gurumu tidak bohong Memang benar monyet bulu putih ini sudah berusia 300 tahun lebih buah Bukan main mas siok Loon menggeleng-gelengkan kepala Jangan-jangan benar monyet bulu putih itu Saudara seperguruan San Gokong tan licu tersenyum lembut Kini ia sudah berusia 40-an Beberapa tahun yang lalu Tanpa sengaja ia menolong seorang gadis kecil Yang kedua orang tuanya dibunuh perampok Lalu dibawanya ke gunung Hangul Esan Sekaligus diangkat jadi muridnya Bun yang tan licu menatapnya Kepandayanmu pasti sudah tinggi sekali Dan tentu engkau tidak akan pelit mengajar siok Loon semacam ilmu Bukan bibi Tio Bun yang tampak ragu Kakak Bun yang desak mas siok Loon Guruku memberitahukan kepadaku Bahwa ayahmu berkepandayan sangat tinggi Maka aku yakin engkau juga berkepandayan tinggi Namun kenapa engkau tidak bersedia mengajarku semacam ilmu itu Tio Bun yang berpikir sejenak lalu mengangguk Baiklah Aku akan ajarimu cip lol kiam hoat Apa tan licu tertegun Ilmu pedang pusing tujuh kelilingnya Tio Bun yang mengangguk Engkau belajar dan man ilmu pedang itu Tanya tan licu Ilmu pedang ciptaan ayahku Tio Bun yang memberitahukan Ilmu pedang tersebut lihai sekali Maka akan kuajarkan kepada adik Sholon MGM M Tan Licu manggut-manggut Kakak Bun yang mas Sholon menatapnya Kalau aku belajar ilmu pedang itu Apakah aku tidak akan pusing tujuh keliling tidak Sebab ilmu pedang itu hanya akan membuat pusing lawan Tio Bun yang memberitahukan dan berpesan Tapi engkau harus ingat Bahwa kalau tidak dalam keadaan bahaya Ilmu pedang itu tidak boleh dikeluarkan Kenapa karena setiap jurusnya akan mematikan pihak lawan Ya, aku pasti ingat pesanmu Kakak Bun yang Bun yang Tan licu tampak tertarik Bolehkah engkau memperlihatkan ilmu pedang itu Tanyanya Boleh Tio Bun yang mengangguk Dan kemudian Tan licu menyerahkan Sebilah pedang kepadanya Tio Bun yang berdiri di tengah-tengah ruangan Kemudian mulai mempertunjukkan ilmu pedang Bukan main kagumnya Tan licu Namun kemudian dia merasa berkunang Kunang dan pusing Sementara Masul Alon sudah berteriak-teriak Tidak karuhan Aduh Mataku berkunang-kunang Ah 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 Pusing Pusing sekali So Alon Cepat pejamkan matamu seru Tan licu Gadis itu segera memejamkan matanya Sedangkan Tan licu terus memperhatikan ilmu pedang itu Walau ah sudah merasa pusing sekali Berselang beberapa saat kemudian Barulah Tio Bun yang menghentikan gerakannya Tan licu memandannya dengan wajah pucat pias Karena menahan pusing Dan Masul Alon pun sudah membuka matanya Bun yang sungguh lihai dan hebat ilmu pedang itu Ujar Tan licu sambil menghela nafas panjang Ayahmu memang luar biasa sekali Kakak Bun yang Masul Alon tertawa Aku tidak berani menyaksikan ilmu pedang itu Sebab mataku lalu berkunang-kunang dan merasa pusing Jadi engkau sudah tahu akan kelihayan ilmu pedang itu Kan Tio Bun yang memandangnya Ya, Masul Alon mengangguk Oh ya Tio Bun yang memandang Tan licu Ilmu pedang itu akan kuajarkan kepada Bibi juga Oh Tan licu tampak girang Memangnya kenapa Bibi dan adik So Alon bisa berlatih bersama Sebab aku tidak bisa lama-lama di sini Harus ke markas pusat Kepang menemui kakekku Tio Bun yang memberitahukan Oh Tan licu manggut-manggut Tio Bun yang mulai mengajar mereka ilmu pedang Ciplon Tiam Hoat Belasan hari kemudian Barulah mereka dapat menguasai ilmu pedang tersebut Namun gerakannya masih lamban Setelah itu Tio Bun yang berpamit Dengan air matu berderai-derai Masul Alon memandang kepergian Tio Bun yang Bahkan kemudian menangis terisak-isak Siok Loon Tan licu memegang bahunya Jangan sedih Kalian pasti berjumpa lagi kelak Guru Masul Alon langsung mendekap di dada Tan licu Dan tangisnya pun semakin menjadi Tan licu membelainya Dan menghiburnya pula Tio Bun yang melanjutkan perjalanannya Menuju markas pusat Kepang Dalam perjalanan ia selalu menolong orang Sehingga dirinya menjadi terkenal dan dijuluki Giyok Xiao Xin Hiap Pendekar Sakti Suling Tualam Ketika hari mulai senjat Tio Bun yang memasuki sebuah rimba Tiba-tiba keningnya berkerut Ternyata ia mendengar suara bentrokan senjata tajam Segeralah ia melesat ke tempat itu Kemudian dilihatnya belasan orang sedang bertarung mati-matian melawan beberapa orang berpakaian merah Hahaha salah seorang berpakaian merah tertawa gelap Kalian anggota-anggota Tiong Nye Pei Lebih baik menyerah saja Ketematar Sahut salah seorang dan pihak Tiong Nye Pei Lebih baik kami mati dan pada menyerah Tio Bun yang mengerutkan kening karena melihat beberapa mayat menggeletak di tempat itu Sementara pertarungan semakin sengit Belasan anggota Tiong Nye Pei tampak tak sanggup melawan lagi Bahkan di antaranya sudah ada yang terluka lagi Hahaha salah seorang berpakaian merah tertawa gelap Hari ini kalian harus mampus berhenti terdengar suara bentakan keras Betapa terkejutnya orang-orang berpakaian merah itu Dan langsung berhenti menyerang Di saat itulah melayang turun sosok bayangan Yang tidak lain Tio Bun yang bersama monyet hulu putih Hei bentak salah seorang berpakaian merah Siapa engkau? Sungguh berani engkau mencampuri urusan kami Aku mendengar suara bentrokan senjata tajam Maka aku kemari Sahut Tio Bun yang sambil tersenyum Sesungguhnya aku tidak bermaksud mencampuri urusan kalian HMM dengus orang berpakaian merah itu Siapa berani melawan hiati HWE harus mampus saudara Ujar salah seorang anggota Tiong Nye Pei Cepatlah engkau pergi Cepatlah engkau pergi Kalau tidak mereka pasti membunuhmu Terima kasih atas perhatian Anda ucap Tio Bun yang dan menambahkan sambil tersenyum Mereka tidak mampu membunuhku Percayalah saudara anggota-anggota Tiong Nyeye Pei Menggeleng gelengkan kepala Hei bentak orang berpakaian merah Engkau bilang kami tidak mampu membunuhmu Benar Tio Bun yang mengangguk Sudahlah Lebih balik kalian cepat Engyah dan sini Hektometer dengus orang berpakaian merah Engkau memang ingin cari mampus di sini Baik Kami terpaksa membunuhmu kau Heng Naiklah ke pohon dulu ujar Tio Bun yang kepada monyet bulu putih sambil mengeluarkan suling kualamnya Monyet bulu putih itu bercuit Lalu meloncat ke dahan pohon dan duduk di situ sambil menggoyang-goyangkan kakinya Mari kita serang dia seru orang berpakaian merah Seketika juga beberapa bilah pedang mengarah ke Tio Bun yang Sehingga membuat para anggota Tiong Nye Pei terkejut bukan main Hati-hati saudara seru mereka serentak dengan cemas Jangan khawatir saudara-saudara sahut Tio Bun yang sambil berkelit Sekaligus menggerakkan suling kualamnya Ak-a-ah 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 Terdengar suara jeritan Tampak lima orang berpakaian merah telah terkapar dengan mulut mengeluarkan darah Betapa terkejutnya para anggota Tiong Nye Pei Dan mereka memandang Tio Bun yang dengan matlah terbelalak Ternyata tadi Tio Bun yang berkelit menggunakan kiyo-kiyong santian POU Sekaligus menggerakkan suling kualamnya dengan jurusan pangteliak Gunung runtuh bumi retak Itu adalah ilmu diok siobit siat keng KHI Ilmu suling kumala pemusnah kepandayan Engkau, engkau Kelima orang berpakaian merah menunjuk Tio Bun yang dengan wajah pucat pias Salah seorang anggota Tiong Nye Pei mendekati mereka Maksudnya ingin membunuh orang-orang hiati HWE itu Jangan bunuh mereka cegah Tio Bun yang Kenapa tanya anggota Tiong Nye Pei itu dengan rasa heran Mereka, mereka sering membunuh orang Tapi kini mereka sudah tidak bisa membunuh orang lagi Tio Bun yang memberitahukan sambil tersenyum Karena aku telah memusnahkan kepandayan mereka Oh oh anggota Tiong Nye Pei itu memandang Tio Bun yang dengan kagum Kemudian mereka semua memberi hormat Atas nama Tiong Nye Pei Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara Karena saudara telah menyelamatkan nyawa kami Kalian tidak usah mengucapkan terima kasih Tio Bun yang tersenyum ramah Lalu melesat pergi Kau heng, cepat ikut aku saudara Para anggota Tiong Nye Pei terperangah dengan mulut ternganga lebar Sebab dalam sekejap matlah Tio Bun yang telah hilang dari pandangan mereka Sayang sekali kita tidak tahu namanya Kalau tidak salah Ujar salah seorang anggota Tiong Nye Pei Dia adalah Giyok Xiao Xin Hiap yang baru muncul di Rimba Persilatan Benar Dia pasti Giyok Xiao Xin Hiap Ayo, kita harus segera kembali ke markas beberapa hari kemudian Tio Bun yang sudah sampai di markas pusat Kepang Betapa gembiranya Lin Pengheng dan Gou Hon Tiong Mereka menatapnya dengan matel tak berkedip Kakek, kakek Gou Panggil Tio Bun yang sambil bersujud Bun yang cucuku, Lim Pengheng tertawa gembira Engkau sudah sedemikian besar Bahkan sangat tampan pula Tio Bun yang hanya tersenyum Sedangkan monyet bulu putih bercuit-cuit tampak gembira sekali Bun yang Gou Hon Tiong masih terus menatapnya Engkau memang tampan sekali Kemungkinan kepandayanmu pun sudah tinggi Biasa-biasa saja Kakek Gou Ujar Tio Bun yang merendah Hahaha Gou Hon Tiong tertawa gelap Engkau bersifat seperti Chiehiong Selalu merendah diri Bun yang duduklah ucap Lim Pengheng Terima kasih Kakek Tio Bun yang duduk dan bertanya Bagaimana keadaan kakek dan kakek Gou selama ini Kakek baik-baik saja Sahut Lim Pengheng sambil tersenyum Ya ah ah sebaliknya Gou Hon Tiong malah menghela nafas panjang Aku malah telah kehilangan ayah Apa Tio Bun yang terperanjat Kakek tua Tui Hun Lo Jin telah meninggal Kalau meninggal itu masih wajar Tapi Gou Hon Tiong menggeleng-gelengkan kepala Kakek tua kenapa Tio Bun yang mengerutkan kening Apakah dua tahun lalu Gou Hon Tiong memberitahukan Ayahku dan Lame Kiong Hujen dibunuh orang Oh Tio Bun yang tersentak Siapa yang membunuh kakek tua dan Lame Kiong Hujen Hingga saat ini kami tidak mengetahuinya Gou Hon Tiong menghela nafas panjang Tiada jejak pembunuh itu Padahal kakek tua dan Lame Kiong Hujen berkepandaian tinggi Tapi kenapa mati terbunuh itu Membuktikan kepandaian pembunuh itu sangat tinggi Lim Penghang memberitahukan Tui Hun Lo Jin dan Lame Kiong Hujen mati dengan sekujur badan hangus Sekujur badan hangus Tio Bun yang kaget Apakah kakek tua dan Lame Kiong Hujen dibakar? Bukan, Lim Penghang menggelengkan kepala Melainkan terkena semacam pukulan yang mengandung api Oh Tio Bun yang terkejut Siapa yang memiliki ilmu pukulan seperti itu Menurut K.O. Hun Bi Jin, ilmu pukulan itu berasal dan persia Ujar Lim Penghang Namun selama 200 tahunin Tiada seorang pun yang berhasil mempelajarinya Oh Tio Bun yang terbelalak Oh ya, kakek bertemu K.O. Hun Bi Jin di mana di pulau Hang Hoang Tu? Jawab Lim Penghang Kim Siao Su Seng juga berada di sana Jadi, kakek sudah ke pulau Hang Hoang Tu dua tahun lalu Kakek pergi ke sana untuk memberitahukan tentang kematian Tui Hun Lo Jin dan Lame Kiong Hujen Kakek tidak ke Taili Aku sudah ke Taili dua tahun lalu Gow Hon Tiong memberitahukan Pihak Taili sudah tahu tentang itu Dan aku juga yang memberitahukan Ya ah Tio Bun yang menghela nafas panjang Bun yang Gow Hon Tiong memberitahukan Lame Kiong Bieliong dan Tuan Wiyekie Sudah mempunyai anak bernama Lame Kiong Soatlan dan Tuan Beng Kiat Mereka berdua seusia dengan buah Tio Bun yang tersenyum Kalau ada kesempatan aku ingin ke Taili menemui mereka Mereka berada di gunung Taisan belajar ilmu silat kepada Taili Loceng Dan mereka menjadi murid padri tua itu Syukurlah ucap Tio Bun yang berseri Ayahku pernah bilang bahwa kepandayan Taili Loceng tinggi sekali Mereka berdua menjadi murid padri tua itu Tentunya akan memiliki kepandayan tinggi pula Bun yang ujar Lim Pengheng sambil mengesatu enggelengkan kepala Rimba perselatan tampak akan dilanda badai Sedangkan kerajaan dalam keadaan kacau balau Banyak jenderal dan menteri setia mati dibunuh orang-orang Hiyati Hwe Hiyati Hwe Tio Bun yang mengerutkan kening Bun yang Lim Pengheng menatapnya heran Dalam perjalanan kemari Apakah engkau bertemu orang-orang Hiyati Hwe ya? Tio Bun yang mengangguk dan menutur tentang kejadian itu Aku memusnahkan kepandayan orang-orang Hiyati Hwe itu Oh Lim Pengheng tersenyum Bagus engkau menyelamatkan nyawa para anggota Tiong Nye Pei Kenapa tanya Tio Bun yang Kalau dugaan kakek tidak meleset Ketua Tiong Nye Pei itu adalah Yosuan Hiyang Apa Tio Bun yang tertegun? Ketua Tiong Nye Pei adalah Bibi Suan Hiyang Itu cuma dugaan kakek saja Sebab selama ini kakek tidak pernah bertemu ketua Tiong Nye Pei itu Menurutku, ujar Gowihon Tiong Kemungkinan besar memang Yosuan Hiyang Kalau benar Bibi Suan Hiyang Sungguh mengembirakan Wajah Tio Bun yang berseri-seri Aku rindu sekali kepadanya Oh yang mendadak wajah Lim Pengheng juga berseri Kim Siao Suseng dan Kaohun Bijan juga sudah mempunyai seorang putri Usianya enam belas dan cantik sekali Oh Tio Bun yang terbelalak Kim Siao Suseng berusia hampir seratus Sedangkan Kaohun Bijan berusia seratus lebih Kok mereka masih bisa mempunyai anak Bun yang Lim Pengheng tertawa Itu dikarenakan mereka awet muda Maka bisa mempunyai anak Oh Tio Bun yang manggut-manggut Kakek, siapa nama gadis itu Siang Koan Goat Nio Sahut Lim Pengheng Bun yang, gadis itu sungguh cantik sekali Dan lemah lembut Dia juga menggunakan suling emas sebagai senjata Kalau begitu, dia pandai meniup suling betul Gadis itu memang pandai meniup suling Kalau kalian bertemu pasti akan cocok Ujar Lim Pengheng sambil tertawa gelap Engkau memiliki Giyok Siao Dia memiliki Kim Siao Kalian berdua memang serasi Selah Goh Wihong Tiong sambil tersenyum Eh, 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 wajah Tio Bun yang kemerah-merahan Oh Ya Lim Pengheng teringat sesuatu Dan segera memberitahukan kepada Tio Bun yang Ayah dan ibumu berpesan Engkau tidak usah kembali ke pulau Hang Hwang Tu Oh Tio Bun yang tercengang Memangnya kenapa, kakek Karena engkau harus membantu kakek Menyelidiki pembunuh Tui Hun Lo Jin dan Lem Kiong Hu Jin Lim Pengheng memberitahukan Jadi engkau boleh berkecimpung Dalam rimba perselatan untuk memela kebenaran Sekaligus mencari pengalaman Oh Oh Tio Bun yang manggut-manggut Tapi, Lim Pengheng menambahkan Kau Hang harus mendampingimu Ini adalah pesan dari ayah dan ibumu Tentu, Tio Bun yang tersenyum Kau Hang memang harus ikut aku Monyet bulu putih itu bercuit-cuit Kemudian menepuk dadanya sendiri Sekaligus mengangkat dadanya Bun yang Gowihon Tiong bingung Kau Hang bilang apa dia harus melindungi diriku Itu adalah tugasnya Tio Bun yang memberitahukan Oh Oh Gowihon Tiong tertawa Kau Hang, ucap Lim Pengheng Terima kasih atas kesediaanmu Melindungi cucuku Monyet bulu putih itu Menggoyang-goyangkan sepasang tangannya Itu membuat Lim Pengheng terheran-heran Bun yang Kau Hang bilang apa dia bilang Kakek tidak usah berterima kasih kepadanya Sahut Tio Bun yang sambil membelai Monyet bulu putih itu Lalu melanjutkan Kalau begitu, aku akan tinggal di sini beberapa hari Setelah itu Aku akan pergi menyelidiki pembunuh itu Bun yang Biar bagaimanapun engkau harus berhati-hati Pesan Lim Pengheng jangan menyombongkan diri Menghadapi segala apapun Harus tenang dan bersabar Aku pasti menuruti nasihat kakek Bagus Bagus Lim Pengheng tertawa gembira Beberapa hari kemudian Mulailah Tio Bun yang berkecimpung Di dalam merimba persilatan Dan ditemani monyet bulu putih Selamat menikmati